Menangis Namun sebelum lanjut, pastikan sudah menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Di kutip SS dari Jawa, pos.co Marsyanda membuat pengakuan mengejutkan kalau dirinya mengidap tumor payudara sejak satu tahun belakangan. Dia pun melakukan pemeriksaan medis ke Singapura untuk memastikan sejauh mana tumor ini, kondisi kesehatan dan harapan hidupnya ke depan. Marsyanda mengungkapkan hal yang ingin dilakukan di sisa hidupnya. Ibu satu anak itu mengaku ingin membantu orang-orang yang mengalami gangguan mental. Dia ingin di sisa hidupnya ini dirinya menjadi pribadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Gue pengen menjadi seorang hailer. Kontakt kalau mau hailing sama gue. Semoga hari-hari akhir gue di dunia lebih bermanfaat, ucap Marsyanda dalam video di Instagramnya pada Senin 30 Mei. Matan istri Ben Kashavani ini meminta para penggemar tidak sedih atas kondisi kesehatannya yang kini sedang tidak baik-baik saja. Marsyanda mengaku justru dirinya akan lebih bersedih hati apabila ada orang bersedih hati karena mengetahui kondisi kesehatannya. Gue hatinya sedih kalau lihat orang sedih karena gue tuturnya. Kendati demikian Marsyanda mengingatkan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan akan meninggal dalam waktu dekat karena kematian tidak pernah ada yang tahu karena merupakan rahasia Tuhan yang pasti dia memasrakkan sepenuhnya hidup dan matinya di tangan Tuhan. Marsyanda dalam video yang diunggah di kanal Youtube Marsy mengaku pasrajika kematian datang menjemput kapanpun dan dimanapun. Dia berusaha menyiapkan diri supaya menjadi orang yang meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotima. Marsyanda mengatakan hal tersebut setelah tumor payudara yang diidapnya kerap membuatnya merasakan kesakitan bahkan ketika berada di depan kamera untuk kepentingan membuat video mengumumkan terkait penyakit yang dialami tersebut. Marsyanda mengaku mengalami sakit pada area sensitifnya. Selain itu, ada hal lain yang juga ingin dilakukan Marsyanda sebelum meninggal dunia. Perempuan 32 tahun itu ingin bertemu dengan ayahnya dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dia perbuat selama ini. Aku akan samperin papa. Gue pengen minta maaf, pak. Kalau papa nonton video caca, papa harus tahu ada rencana caca sebagai anak pertama. Papa kalau caca memang akan segera pergi, caca minta maaf tutur Marsyanda. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.